Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Philip Austin Gundawan Dengan name 1905-520027 Saya adalah mahasiswa program studiakutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas di Kubang, Semarang Pada saat ini saya akan mempresentasikan Hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Determinan Pertumbuhan Laba Kelompok Saham Aktif Likwiditas adalah suatu kapabilitas perusahaan Untuk bisa memenuhi kewajiban finansialnya dengan tepat waktu Likwiditas ini penting karena jika suatu perusahaan likwiditasnya rendah Maka perusahaan itu akan sulit untuk bisa mendapatkan pertumbuhan laba yang baik Dan investor tidak mempercayai secara utuh dalam menanamkan modal investasinya Berikutnya yang ketiga adalah profitabilitas Yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui ukuran tingkat pertumbuhan laba Hal ini penting dalam menilai profit level Karena profitabilitas ini menilai seberapa besar perusahaan dapat memperoleh labanya dengan baik Yang ketiga adalah leverage atau rasio mengukur hutang Jika suatu perusahaan memiliki hutang yang tinggi Maka juga akan sulit untuk suatu perusahaan memperoleh pertumbuhan labanya Kemudian ada rasio aktivitas Yaitu bagaimana suatu perusahaan dapat mengelola sumber dayanya dengan baik Sehingga perusahaan tersebut dapat memperoleh pertumbuhan laba yang baik Kemudian ada ukuran perusahaan Di mana ukuran perusahaan ini akan membantu memperkuat hubungan antara likwiditas dengan pertumbuhan laba Rumusan masalah yang saya angkat adalah Apakah likwiditas, profitabilitas, leverage, dan aktivitas berpengaruh pada pertumbuhan laba Pada perusahaan kelompok LG 45 dan Jakarta Islamic Index Periode tahun 2018-2022 Dan juga apakah perusahaan dapat memperkuat hubungan antara rasio likwiditas dengan pertumbuhan laba Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh likwiditas, profitabilitas, leverage, dan aktivitas terhadap pertumbuhan laba Di mana teori ini menggambarkan korelasi antara agensi dan pihak prinsipal Di mana pihak prinsipal itu adalah investor atau pemegang saham Sedangkan pihak agen adalah manajemen perusahaan Kemudian di dalamnya saya mengangkat beberapa variable Yaitu variable pertumbuhan laba, rasio keuangan, dan ukuran perusahaan Untuk penelitian ini saya menggunakan multiproxy Di mana seluruh proxy saya gunakan Agar hasilnya lebih kompleks dan merupakan bentuk kebaruan dari skripsi saya Pengembangan hipotesis dalam skripsi saya Yaitu pengaruh likwiditas terhadap pertumbuhan laba Pada penelitian terdahulu menghasilkan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba Kemudian profitabilitas terhadap pertumbuhan laba Pada penelitian terdahulu juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba Leverage terhadap pertumbuhan laba Juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba Kemudian aktivitas terhadap pertumbuhan laba menghasilkan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba sedangkan ukuran perusahaan pada penelitian terdahulu menghasilkan dapat memperkuat hubungan likuiditas dengan pertumbuhan laba objek yang saya teliti dalam skripsi saya adalah rasio keuangan, pertumbuhan laba dan juga ukuran perusahaan sedangkan yang menjadi acuannya adalah kelompok LG 45 dan GII periode 2018-2022 untuk populasi dan sampel yang saya ambil untuk populasinya saya mengambil kelompok LG 45 dan Jakarta Islamic Index dengan kriteria industri tersebut memposting financial report sampai akhir tahun dan dapat diakses perusahaan tersebut berturut-turut tercatat dalam LG 45 dan GII selama periode 5 tahun dan financial report yang tercatat menjadi kelengkapan data setelah dimasukkan ke dalam kriteria maka didapatkan hasil sebanyak 175 data amatan di statistik deskriptif pada skripsi saya menunjukkan hasil bahwa kelompok LG 45 lebih memiliki kelayakan yang tinggi dibandingkan dengan kelompok GII berdasarkan hasil statistik deskriptif kemudian berdasarkan uji multikolinearitas di mana nilai VIF lebih kecil dibandingkan nilai 10 maka tidak terdapat permasalahan multikolinearitas kemudian uji normalitas data di mana skewness dan kurtosis hasilnya lebih kecil daripada 1,96 maka data yang saya teliti berdistribusi normal kemudian untuk uji autokorelasi hasilnya Durbin dan Watson adalah 1,960 dan 2,002 itu menempatkan data penelitian saya pada area no autocorrelation untuk kesimpulan pada penelitian saya yaitu pada rasio keuangan likuiditas kelompok LG 45 menunjukkan hasil berpengaruh positif dan kelompok GII menghasilkan hasil yang sama yaitu berpengaruh positif pada pertumbuhan laba kemudian pada profitabilitas kelompok LG 45 menunjukkan hasil berpengaruh positif sedangkan kelompok GII juga menghasilkan yang sama yaitu berpengaruh positif pada pertumbuhan laba kemudian leverage menunjukkan hasil pada LK45 yaitu tidak berpengaruh dan pada GII juga menghasilkan yang sama yaitu tidak berpengaruh pada pertumbuhan laba